Sekali lagi kawan-kawan sekalian Yang ketiga Kemudian para pejuang bergerak, berdemonstrasi, menguji materi dan sebagainya Berbulan-bulan, bertahun-tahun Sampailah ke Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa undang-undang ini adalah Inskonstitusional atau melanggar konstitusi Tapi masih boleh berlaku selama dua tahun Dan itu artinya negara atau Mahkamah Konstitusi membenarkan pelanggaran konstitusi selama dua tahun Atau membiarkan, membenarkan kejahatan terhadap negara dan rakyat selama dua tahun Jadi Mahkamah Konstitusi juga adalah kontor royo Pertanyaan kita, siapa yang sebenarnya tidak patuh hukum di negeri kita? Rakyat atau penguasa? Rakyat atau penguasa? Penguasa, betul Kita menyampaikan itu bukan hanya karena semata-mata karena kita tidak suka, bukan Tapi memang pelaksanaan negara inilah yang mengajarkan Agar kita semakin tidak patuh terhadap di negeri kita ini, kawan-kawan Kita mau tanya lagi bahwa konstitusi kita memandatkan bahwa rakyat harus dipastikan untuk memiliki kepastian kerja, upah yang layak bermartabat bagi kemanusiaan Apakah itu didapatkan oleh rakyat? Tidak jawabannya Ada sekitar 3 dan 4 orang gitu ya Pertama kita menyampaikan, saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh kawan Uli Kita menyampaikan dasar-dasar kenapa kita melakukan penolakan terhadap perpus cipta kerja dan sekaligus melakukan penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nah alasan itu kita sampaikan dan kemudian kelihatannya DPR hari ini juga sebenarnya masih belum siap gitu ya Saya tidak tahu, belum siap atau sengaja pura-pura tidak siap gitu ya Karena kenapa ketika kita masuk di dalam tadi ada sekitar 15 menit kita menunggu Kita menyampaikan kenapa persoalan perpus cipta kerja dan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Ditelak dan kemudian mendorong agar DPR semua melakukan penolakan perpus cipta kerja Pertama, kita sudah menyampaikan dasar hukum Peran dan fungsi dari wakil rakyat adalah untuk melahirkan regulasi atau undang-undang Yang memberikan kualitas apa yang menjadi mandat dari konstitusi dan hukum kita Mandat dari konstitusi kita adalah bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia Mencegaskan kehidupan bangsa Memastikan kepastian kerja dan penghidupan yang layak bermartabat dan umpuk kemanusiaan Tapi kelihatannya DPR gitu ya Melihat apa yang kita sampaikan Mereka masih menganggap ini adalah menjadi peran dari hak peto dari presiden Kita menjawab memang betul perpul itu adalah hak dari presiden Tapi bukan subjektif dari presiden itu sendiri gitu ya Bukan lagi mengabaikan apa yang menjadi partisipasi publik Karena wakil-wakil rakyat duduk di DPR Presiden duduk di tampu kekuasaan itu karena suara-suara rakyat Tapi kalau suara-suara rakyat diabaikan Itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan hukum di negeri kita Nah memang mereka menyampaikan pertama mereka belum menerima draftnya Kedua dalam paripurna tadi tidak ada pembahasan tentang persoalan cipta kerja gitu ya Tapi memang ada yang instruksi tentang persoalan perpul Yang ketiga adalah akan ada rapat pimpinan berkaitan dengan perpulcita kerja Setelah itu nanti ada bangun apa yang disampaikan oleh Uli Dan itu akan dibawa ke perhati Dan kemudian itulah nanti akan ada sidang menyampaikan menerima atau menolak Tapi prinsipnya kita sudah menyampaikan bahwa gerakan guru bersama rakyat Mendesak pertama cabut perpulcita kerja nomor 2 tahun 2022 Yang kedua cabut omnibus law undang-undang cipta kerja Itu adalah menjadi tuntutan utama kita Terima kasih